saya tetesin pada jari jempol saya dan jari telunjuk saya lalu saya rekatin kita lihat hasilnya teman-teman dalam hitungan detik saja lemnya sudah menempel dengan sangat kuat merupakan sampah terlalu yasih pasangnya apasangnya kami halo teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melepaskan lem g atau lem korea bila terkena kulit kita lem g ini atau lem korea ini terkenal mempunyai daya rekat yang sangat tinggi bila menggunakan kulit jari kita dipastikan dalam hitungan detik akan langsung menempel dengan sangat erat bila kita paksa menariknya kulit akan menjadi kulit bisa menjadi terlepas atau bisa menjadi sobek oke kita akan mulai tutorial secara aman melepasnya supaya tidak berdarah teman-teman ya saya buka lemnya dulu ini lem g nya atau lem korea saya tetesin pada jari jempol saya dan jari telunjuk saya lalu saya rekatin kita lihat hasilnya teman-teman dalam hitungan detik saja lemnya sudah menempel dengan sangat kuat kalau ini saya paksa menariknya kulit saya bisa sobek dan kemungan besar berdarah tentunya akan sakit dan beri sekali oke langsung aja kita cara melepasnya ya kita siapkan air hangat dan juga garam secukupnya garam apa aja ya teman-teman ya oke caranya garam kita masukkan ke air hangat sesukupnya teman-teman ingat kita aduk biar garamnya larut supaya airnya berubah jadi air garam ingat teman-teman pakai air hangat ya semakin hangat airnya kemungan besar semakin cepat melepaskan lemnya saya aduk dulu ya teman-teman oke sudah cukup caranya kulit tangan kita tadi yang terkenalin kita masukkan ke air garam pelan-pelan kita masukkan sambil kita oles-oles supaya air garamnya masuk ke selah-selah jari kita sabar teman-teman video ini tidak saya edit ya teman-teman tidak saya percepat supaya kita tahu berapa menit atau berapa gelasi yang dibutuhkan kalau buat melepaskan lemnya kita tampilin garam ya teman-teman kulit saya sudah terasa agak longgar tapi masih menempel ya bentar semakin hangat airnya kemungkinan besar semakin cepat buat melepaskan lemnya tapi harus sabar ya jangan dipaksa ditarik kalau kita paksa kemungkinan kulit kita bisa sobek dan yang paling parah bisa berdarah sabar teman-teman kita kasih lagi garam biar masuk ke selah-selahnya ini sudah mulai sudah mulai longgar teman-teman ntar lagi nih kita tambahin lagi garamnya ya lihat teman-teman hasilnya sudah lepas kan ini bekas-bekas lemnya ini ini lem ya teman-teman bukan kulit saya saya coba bersihkan lagi kita bersihkan kita bersihkan pakai air garam lagi cara ini aman dan yang pasti kulit kita tidak mengupas tidak sakit ya ini saya lepas dulu lemnya teman-teman ini ini lem ya bukan kulit saya ya ini lihat ini lem saya bersihkan lagi lihat teman-teman hasilnya hasilnya tahan kita tidak luka atau sobek atau dan yang lainnya yang pasti aman kalau ada anak anak kita saudara kita atau teman-teman kita kebetulan kenalin ini bisa dipakai cara ini lihat teman-teman hasilnya bersihkan ini aman kulit saya pun tidak ada yang mengelupas sama sekali tidak ada yang berdarah cukup sekian tutorial dari saya kalau kalian suka video ini silahkan like komen dan subscribe jika video ini bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian sampai jumpa di video tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati